Guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir melalui Dinas PUPR setempat meminta pengerjaan pembangunan RSUD Talang Ubi segera dioptimalkan. Bertempat di Kelurahan Handayani, Kecamatan Talang Ubi pada selasa 8 Maret 2022, Bupati Pali bersama OPD terkait meninjau langsung fisik bangunan RSUD. Bupati Pali Heria Malindo menjelaskan, pihaknya segera membangun lanjutan pembangunan RSUD Kabupaten Talang Ubi tipe C melalui APBD tahun 2022 sebesar Rp20 Miliar. Pembangunan Sifir 200 kamar ya, 1 kamar, dan PIPIP-nya mungkin kita beri 40 kamar. Adiknya beruntung, ketahap-tahapan. Tahun ini tentunya ada dari PPT kita kurang lebih 20 ya, dan kami mengharap kita bisa bersekat ini kalau penyaman kami dari SRI kurang lebih 100 miliar, kemudian tahun depan semua poli atau ruangan-ruangan yang ada di petakit ini sudah berfungsi. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pali Ristanto Wahyudi mengatakan, pembangunan lanjutan RSUD Talang Ubi ditargetkan akan rampung di akhir tahun 2023. Untuk saat ini pihaknya sedang melakukan proses lelang pengadaan fisik. Rumah Sakit itu boleh dikatakan sudah mulai berfungsi di mana sudah ada IGD dan ruang isolasi. Pak Buat ini menekankan kepada kami Dinas PU yang sekarang pekerjaan bangunan itu menjadi tugas Dinas PU untuk menyelesaikan bangunan ini pada tahun 2022 ini agar lebih fungsinya akan lebih bisa dimaksimalkan. Dinas PU sudah menganggarkan dari APBD itu senilai 20 miliar dan akan mencoba mengajukan pinjaman ke SMI senilai 100 miliar. Sementara itu untuk saat ini RSUD Talang Ubi digunakan sementara untuk pelayanan ruang isolasi COVID-19 dan ke depan diprioritaskan pelayanan UGD dan poli penyakit. Hal ini dijelaskan oleh Direktur RSUD Talang Ubi Dr. Tri Fitrianti. Keberadaan RSUD Talang Ubi yang berada di pusat kota ini sangat diharapkan masyarakat untuk membantu pelayanan kesehatan. Di atensi sama Bapak Bupati kepada PU untuk pembangunan RSUD lebih dipercepatkan. Jadi teknisnya untuk poli seperti seluruh poli rawat jalan itu lebih diprioritaskan.